hai 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 silahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman jumpa lagi ya di channel BDA elektro channel review dan unboxing elektronik Oke teman sebelum dilanjut saya ingatkan tuh jangan lupa terus ya untuk support terus channel ini biar bisa berkembang dan update video-video terbaru dari elektronik yang lain ya Oke kali ini kita ada mesin cuci siap ini ya dengan model baru Hai dengan tipe baru yang jelas dia desain baru dengan logo good desain Indonesia ya dengan hijab buat mode disini tampilannya seperti ini dari samping untuk diameter dari lebar samping dia 52,3 56 52,56 koma tiga sorry ya dan untuk berdirinya 1063 jadi lebih tinggi dua tabung semi-automatic mesin cuci ini tampilan untuk belakang dan untuk selang pembuangan itu bisa diarahkan ke samping sebelah kiri ataupun dari ke belakang ya tergantung selera dari teman-teman kita nanti ya tinggal merubah selang bagian bawahnya untuk diagramnya disini sendiri untuk proses pencucian menggunakan listrik 310 pengeringannya dia 1110 dengan voltase 220 dan frekuensi 50z ya buatan Indonesia garansi resmi 1 tahun dari siap Oke teman kita lihat untuk bagian tamu di sampingnya di bagian yang biru dia ada untuk pegangan ya kalau kita mau ngangkat dan bodi sendiri menggunakan fiber full tanpa ada logam dan jelas anti karat good desain Indonesia dengan tipe baru fit go Dolphin pulsator ya memang kalau Dolphin pulsator ini untuk keluaran saya sudah lama sih ya cuma dia memang desainnya ini ini memang lebih lebih bagus ya kalau saya lihat memang lebih lebih bag lebih manis ya kalau saya lihat secara pribadi ini ya bukan kita rekom ya cuma kita lihat desainnya memang lebih manis dan lebih menarik untuk kita lihat dibanding dengan yang sebelumnya sudah saya review atau apa mungkin bedanya disini ada perbandingannya dari jadi warna desain transparan lid untuk pintunya dia dan kombinasi bagian atas untuk knopnya dia lebih bagus ya di sini kita lihat jadi kenopnya tetap warna hijau di sini hijau saja teman-teman ini juga bukan biru ya cuman kamera saya saja yang kurang bagus jadi hasilnya ke biru mohon maaf masih pakai HP ya jadi belum pakai DSLR jadi kita review cuma seadanya dan semoga bermanfaat buka teman-teman ya oke untuk tampilan pintu teman-teman bisa lihat di sini fungsinya di sini memang lebih gede ya kapasitas 11 kg dengan tipe EST 1270SJ ini kapasitas nyuci di sini 11 kg ya dan proses pengeringannya tetap 7 kg jadi memang tidak hampir tidak sama ya antara pencucian pengeringan kita lepas untuk saringan filternya hampir sama tidak berubah dengan tipe sub yang sebelum-sebelumnya nanti untuk tipe-tipe sub yang lain Coba saya revieukan bagian-bagian apa ya gitu ya jadi biar teman-teman mau beli apa yang 6 kg yang 7 kg bisa lihat dulu nanti disini kita ambil dulu tipe yang paling baru keluar ya ini dengan hijab moodnya oke di sini ada buku manual sama kutu garansi kita coba cek dulu lagi ya satu garansi resmi dari sub satu tahun dan manual booknya di belakangnya satu tahun ya untuk selang air masuk sengaja kita memang simpan ya teman-teman nanti ada bawaan dia spiral kecil gitu ya hampir sama dengan yang ada sih ya tinggal masukin di saluran utama gitu aja nanti selang biasa kita masukkan dulu filternya fungsi filter ini sebenarnya untuk menyaring air naik putaran masuk lagi lagi dari dawa naik putaran jadi untuk nyaring kotoran yang disengah di bagian tadi ya oke ya ini yang membedakan untuk dolpin pulsator di sini dia lubang-lubang ya dan di tengahnya itu berbentuk sirip sirip lumba-lumba makanya dinamakan dolpin pulsator itu kan dia di sini jadi semburannya dia ke atas nanti lewat lubang kecil-kecil ini kebanyakan kalau yang lain kan lubangnya di penumpangnya tengah pulsator jadi segi empat itu dia lubang ada lubang sama pinggir nah di sini dia ada lubang-lubangnya lebih memang di kelebihannya di sap yang baru di sini jadi semua pulsatornya itu berlubang kecil-kecil jadi yang tengah dia berlubang kayak sirip yang untuk penelupangnya itu berlubang kayak gini tidur jadi lebih hampir sama nanti lubangnya ukurannya sama kecil-kecil diameter untuk tabung pencuciannya sendiri juga dia gede ya di sini ada pegangan ini kita lihat pegangan dan desainnya yang saya bilang tadi ini lebih unik jadi untuk pintu sama bodi itu tidak kelihatan dari luar garisnya jadi dia untuk bodinya itu masih naik ke atas jadi kayak dibikin melengkung gitu keren memang sih kalau dilihat kita lihat memang keren desainnya bener-bener ya ini kita cek untuk tabung pengeringan oke setelah kita buka untuk posisi pintu atas itu transparan ya yang saya bilang tadi transparan warnanya bukan biru ya sini toskaiju jadi memang kamera saya kurang berubah warna ini nggak tahu saya juga oke untuk pintu dari spin sendiri dia transparan putih berlubang seperti kipas nah ini ini untuk super strong dry dari hasil pengeringan pengeringannya nanti spinnya tadi ya kita lepas dulu kita cek dalemnya ya oh ada bawaan sesuatu teman ya oke kita cek dulu lagi apa ini oh jilbab box jadi tempat jilbab jilbab atau hijab kalau kita proses pencucian hijab ya jadi bisa langsung dimasukkan disini kayak kantong istilahnya kantong ini kantong cuci tapi untuk jenis yang khusus untuk hijabnya ya barangkali teman-teman ini tabungnya sendiri setelah ini oke ini ada bagian penutup untuk pakaiannya ya yang dia dalam tabung spin ya jadi juga dia lubang-lubang transparan juga seperti ini lubangnya bentuk hampir sama kipas muter juga putarannya mungkin bisa disesuaikan ya seperti ini ya teman-teman ya jadi fungsinya ya sepertinya hampir sama mendekati ke hasil kering tadi itu oke nah ini yang desainnya yang saya bilang tadi itu dia mungkin itu ya kita coba masukkan dulu semua melengkung seperti ini ya teman-teman ya jadi dari depan ini lari ke belakang jadi ada pas garis lurus disini untuk pintunya jadi enggak khawatir apa ya amanlah desain unik dan good desain Indonesia samping kanan-kiri pegangan tetap ada semua jadi lebih kelihatan rapi nih ya untuk pintunya Hai baik kita lanjut ke bagian yang lain dulu ya setelah ini ya nah ini kayak gini kita cek bagian atas sini ada filter ya ini dimakan dengan filter aqua magic ya super aqua magic nya dari shop yang terbaru dengan filter karbon ya nyaring kotoran air dari sini ini nah ini karbonnya kayak putih tinggal masukin aja kayak gini taruh aja masukin tinggal taruh tutup sudah lupa seperti ini super aqua magic filter Hai tinggal putar dan dip ini lupa ditutupnya ini ada hasilnya ya hati-hati nanti kadang-kadang isinya udah lama misalnya minta ganti sini dibuka tutupkan misalnya ganti nih karitnya eh biar tidak airnya tidak bocor baik selanjutnya lanjut bagian tom putar-putar program ya kalau untuk putar-putar program sih hampir sama ya di sini tertulis est1270sg kapasitas atas cuci 11 kilo pengeringannya dia 7 kilo hai oke teman kita coba lihat di sini 1-15 menit proses pencucian dan 15 menit sampai 24 ini proses perendaman 24 sampai tiga-tiga ini juga proses perendaman jadi sampai 45 menit teman-teman di sini membedakan ada sistem rendam sama sistem gerak nanti kalau misalnya teman-teman mau rendam dia ada sistem putar kayak mesin cuci satu tabung gitu teman-teman jadi semi-automatic cuma enggak diem aja jadi dia ada sistem kayak diputar juga nanti ya oke nah tinggal putar aja seperti ini kalau ini nyuci aja bisa langsung putar kalau dua tabung ini hampir sama sih simpel dan gampang cara penggunaannya untuk cara-caranya hampir sama semua merek hampir sama kecuali kalau satu tabung itu menunya sangat banyak nah ini ada menunya yang saya bilang tadi pakai lembut dan hijab mode jadi tinggal geser ke kiri untuk hijab tengah normal dan samping buang untuk air ya ini tuh buang oke nah disini tuh timer yang membedakan timernya proses pengeringan teman oke teman lihat normalnya itu disini cuman lima menit ya jadi satu dua tiga sampai lima menit ini ini normal untuk jenis proses pengeringan di merek lain nah ini sampai 10 menit sepi ini sampai lama mungkin dia kalau ada cucian yang agak keras atau agak tebal ini bisa kita pakai di 10 menit ya ini untuk water inlet suplai air masuk kedalam mesin cuci masukkan selang disini tinggal geser kanan kiri aja ya mau yang dipakai mana tabungnya geser ke sini itu bilas geser ke sini itu cuci ya cedek-cetek itu aja hampir sama untuk jana caranya kurang lebih oke baik teman review singkat saya dari sub mesin cuci 11 kilonya dolpin wave ya dengan hijab mood mungkin ada pertanyaan lebih lanjut silahkan kritik sarannya di kolom komentar ya Hai dan bertemu lagi yang jelas di video review terbaruku nanti Hai dan sampai jumpa Hai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati